Halo guys dan welcome back to my channel di video kali ini kita bakal main game Blitz Immortal Soul dan disini juga bakal kasih tau kalian mengenai kode Rhythm terbaru untuk di game Blitz Eternal Soul ya yang terbaru nah langsung aja sebelum kita keluasannya tapi seperti biasa buat kalian yang belum subscribe channel ini jangan lupa subscribe dan tekan juga tombol untuk kasih lonceng supaya enggak ketinggalan video baru dari channel ini eh pertama kita masukin aja kode Rhythmnya nah disini ada dua kode Rhythm guys Hai untuk kode Rhythm yang pertama adalah ini kalian tinggal masukin aja ini 0730 kenseh dan kalian klik yes nah ini kalian bisa dapat solid SSR dapat dua ya dan disini ada Jason Giftbox dan XP Tonic 10 nah untuk kode satunya mungkin gue taruh di komentar kalau enggak di video gue taruh acak oke itu untuk kode Rhythmnya dan sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya sesuai judul oke sekarang langsung aja kita ke pembahasannya arena dan disini ada manukin panci kontes nah karena di blitz immortal sini blitz immortal soul ini karakter karakter karakternya itu udah banyak banget dan menunya eh jumlahnya lebih banyak daripada yang eternal soul guys nah kira-kira apa sih yang kepake ya oke pertama untuk karakter kain panci kontes yang sering dipakai adalah ini orehimi yang event Christmas guys nah kenapa padahal dia ini bukan eh tipe Demik ya padahal support nah ini Allah saja gue kasih lihat ya dan dia sendirian bisa ngalahin tiga kenapa orihimah Christmas guys yang pertama nih gue kasih lihat guys apadahal dia ini tipe support lo ya bukan tipe Demik atau DBS Oke ini battle gameplay lihat ini yorki single targetnya kuat-kuat lihat demiknya segini tapi lihat nah lihat di spam ya lihat ini kalau bukan orihim udah pasti mati nah lihat tapi isi terus nah lihat si orihim ini dia bakal bisa ngeheal lagi terutama ultimate skillnya otomatis dia bisa langsung penuh nah memang untuk tembaknya dia nggak sakit Hai tetapi kalau masalah heal atau regenerasi dia ini nomor satu ya kelihatan enggak peduli demiknya sebanyak berapa dia bisa ngeheal lihat Hai ojo ngeheal nah isi lagi guys ojo ngeheal otomatis dia ngeheal lagi gas nah lihat padahal tinggal segini guys lihat kan isi lagi segini nah otomatis eh dia bakal ngeheal terus sampai ronde 10 nah kalau di ronde 10 pemenangnya itu kalau nggak ada yang mati ya keduanya itu otomatis diambil dari karakter yang memiliki jumlah HP paling banyak-banyak juga critical itu demenya sudah tahan nah tapi sekaligian lihat mau hampir penuh otomatis sedangkan Yorchini nggak bisa nge-recover ya nah lihat ini jadi eh intinya kayak gitu aja sih lah ya untuk eh karakter enggak sih kontes yang pertama yang sering dipakai yaitu Orhimeh Christmas top player banyak yang pakai Oke sekarang kita lanjut untuk karakter di kan mansi kontes yang menempati urutan kedua yang sering dipakai atau lagi metanya ya nah untuk urutan yang kedua sendiri yaitu ada kasus ini guys bentar nah kasus ini ini merupakan salah satu karakter eh yang baru ya yang baru muncul atau karakter terakhir yang baru muncul di Bleach the Mortal Soul nah lihat dia menang sendirian ngelawan tiga guys Wow kita lihat seperti apa kengerian dari karakter kasih sini ini 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 juga salah satu karakter yang mempunyai core ya Nah ini 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 lawan Ichigo fast Lorde lho menang mana nah uh ketika 2 juta lebih langsung mati Anjir liatkan enggak ada ahlak nih single target yang kuat juga nah mungkin antara Yorchi sama ini hampir imbang lah ya single target temiknya soalnya Rochi itu spam Nah tapi kalau sekali ulti dan yang paling tinggi yaitu ini ini guys lihat enggak ada ahlak kasih sini nih nah satu satunya juga temennya tinggi banget oh hampir mati ah sayangat otomatis nih mati lihat nih ini ada efek buff ini wow skill set set nah dikit lagi gas dan sadori mati nggak nih mati dikit lagi pada nah jadi kurang lebih kayak gitu ya untuk kasih sini nah untuk detail skill karakternya mungkin kalian udah tahu lah ya nah oke next sekarang kita lanjut untuk meta Ken banji kontes untuk karakter yang ketiga yang paling sering dipakai nah kira-kira siapa nah untuk karakter top Ken banji kontes yang keurutan tiga yaitu ada Yoruchi yang ur atau limited Yoruchi yang single target tadi guys yang gimana dia ini bisa ada spam ultimate terus nah otomatis kalau 1v1 tentunya jelas ratenya tinggi lah ya untuk menang nah tapi eh semua karakter itu punya kelebihan dan kekurangnya kayak tadi dia nggak bisa kesulitannya lawan orimu yang Christmas kalau saja kita lihat detailnya lagi untuk nih Yoruchi ya ini single target nggak ada alat juga kayak kasih sini guys dan terlebih untuk spam ultinya dia ini gampang Nah kalau buat lawan squad boss ini bagus nah ini dia skill Ultimate lihat saya bisa mengabaikan dan defense nah lihat spam lagi BEM lagi BEM lagi guys nah kan sampai mati jadi hampir 2 juta sendiri nah lihat lagi guys ini olfiora versi 2 lo padahal jadi peteng nah tapi dia bisa ngapain defense dan juga juga turun otomatis sedeknya enggak ada ahlak lanso deliveron ya langsung karat ya oke lihat eh skill umumnya juga lumayan kalau kritikal ya demiknya tinggi nah lihat mengabaikan bisa soalnya lebih baik di sini yang terakhir mail boom okay spam ulti nice Hai lagi BEM lagi BEM lagi BEM Nah kan udah gak ada ahlek nih skill ultinya Nah oke jadi itu ya untuk top 3 karakter meta Ken Banshee Contest Oke jadi mencoba sekian aja untuk video kali ini Jangan lupa subscribe dan like bye bye